Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang preformulasi dari bahan aktif dan bahan tambahan Nah kemudian kita juga sudah membahas tentang sifat alir dari bahan-bahan yang akan dibuat tablet Nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pembuatan tablet itu sendiri Jadi untuk tablet kempa itu didefinisikan sebagai bentuk sediaan padat unit dose Yang dibuat dengan memadatkan atau mengempa suatu formula yang mengandung bahan aktif dan eksipian tertentu Yang dipilih sebagai bahan pembantu dalam memproses untuk memberi sifat dan mutu sediaan tablet yang sesuai dengan persyaratan Nah kebanyakan sedia aktif tunggal itu tidak dapat digempa langsung menjadi tablet Karena kurangnya berbagai fungsi yang diperlukan untuk membentuk suatu tablet Sedia aktif dalam bentuk serbuk ini memerlukan bahan tambahan Sebagai pembantu dalam pemprosesan dan untuk memberi sifat ikatan dan mengalir Serta persyaratan lain yang sesuai untuk mempermudah masa tablet Dan akhirnya mempermudah pengempaannya dalam mesin tablet menjadi sediaan tablet jadi Nah dalam pembuatan tablet ini perlu difikirkan untuk ukuran tabletnya Jadi ukuran tablet itu sangat bergantung dengan sed aktif yang dikandungnya Sed aktif dengan dosis kecil contohnya dalam bentuk mikrogram Itu memerlukan penambahan pengisi untuk menghasilkan suatu masa atau volume yang dapat digempa menjadi tablet Ukuran yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan untuk tablet dengan zat aktif dosis rendah Dan berbentuk bulat atau mungkin bentuknya yang lain Itu adalah dengan diameter tablet 1 per 4 inci atau 6,25 mm Nah tablet dengan ukuran ini biasanya memiliki bobot 150 mg atau lebih Tergantung dari bobot jenis eksipiennya Jika dosis zat aktif ini meningkat Maka ukuran tablet juga meningkat Zat aktif dengan dosis 100-200 mg itu membutuhkan bobot tablet sekitar 150-300 mg Dengan ukuran diameternya 1 per 4 sampai 7 per 16 inci Atau diameternya itu 6,25 sampai 10,94 mm Jadi tergantung bobot jenis dan ketermampatan serbuk yang digunakan Diameter tablet dalam beberapa hal itu sudah dipastikan Karena itu tergantung dari cetakannya Tetapi untuk perubahan ketebalan tablet itu sangat bebas dan fleksibel Jadi menyesuaikan dari formulasinya saja Nah Untuk mendapatkan tablet maka kita perlu Alat untuk mengempah tablet atau mesin pengempah Tablet itu dibuat dengan jalan mengempah adonan yang mengandung satu atau beberapa obat Dengan bahan pengisi pada mesin Pada mesin stempel yang disebut pencetak atau penekan atau mungkin pres Nah ini contoh gambar yang ada di samping ini adalah contoh alat Yang namanya single punch tablet atau single punch compression Disini alatnya digunakan untuk mengempah serbuk menjadi tablet Mesin tablet pengempah atau mesin pengempah tablet atau pencetak tablet Itu dirancang dengan komponen-komponen dasar sebagai berikut Yang pertama adalah hopper Yaitu untuk menahan atau tempat menyimpan dan memasukkan granulat atau serbuk yang akan dikempah Jadi ini bagian hoppernya atau corongnya Disini juga masih termasuk hoppernya Atau keseluruhan bagian ini disebut dengan sus atau sepatu Kemudian ada yang namanya die Die itu ada disini Jadi di dalam sini adalah die Die itu yang menentukan ukuran dan bentuk dari tablet Jadi bentuk die itu seperti Lumpang Jadi ini ada besi Kemudian di tengah ini Ada lubang Dan lubang ini yang digunakan untuk Memasukkan serbuk atau granul Yang akhirnya dicetak menjadi tablet Ukuran tablet itu bergantung dengan diameter pada die ini Jadi die ini ada diameternya Nah ukuran tablet itu bergantung pada diameter die ini Kemudian berikutnya adalah pans Pans yang digunakan untuk mengempah granul atau serbuk dalam die Disini Ini adalah pans Ini adalah pans Pans atas Jadi pans itu ada dua Ada pans atas dan pans bawah Dimana pans atas itu fungsinya untuk mengempah serbuk menjadi tablet Sedangkan pans bawah itu untuk menahan serbuk Agar berada di dalam die Kemudian setelah menjadi tablet Pans bawah itu akan Mengeluarkan tablet dari dalam die Kemudian ada jalur kem Untuk mengatur gerakan pans Jadi yang ada disini Untuk mengatur gerakan pans Kemudian suatu mekanisme pengisian Untuk menggerakkan atau memindahkan granul Dari hopper ke dalam die Jadi sus ini fungsinya untuk Melakukan pengisian Suatu serbuk atau granul ke dalam die Kemudian setelah menjadi tablet Itu dikeluarkan dan ditendang oleh susnya Nah Ini adalah contoh Pencetakan tablet Ini ada videonya Bisa anda perhatikan Nah Ini juga ada gambarnya Jadi yang pertama Sus itu akan mengisi Serbuk Kedalam Die Nah ini serbuknya sudah diisi Kedalam die Pengisian Kemudian Sepatunya ini Ditarik kembali Setelah mengisi Dia ditarik kembali Ini mengisi Kemudian dia akan ditarik kembali Kemudian Ada Pengempaan Setelah dikempa Baru Pans bawah ini Akan melakukan pelemparan Jadi dia akan dikeluarkan lagi Tabletnya dari bawah Kemudian akan ditendang oleh sus keluar Nah ini Pengempaan Kemudian dia akan keluar Dan ditendang lagi oleh susnya Ini prosesnya Tapi proses ini pada kenyataannya akan lebih cepat Ini prosesnya di slow motion atau diperlambat Susnya untuk mengisi Kemudian setelah mengisi dia dikempa menjadi tablet Setelah menjadi tablet Dia langsung ditendang oleh susnya Kemudian sambil pengisian kembali Nah begitu ya Untuk proses pencetakan tablet Dengan single punch tablet Atau single punch compression Jadi seluruh pengempaan ini Dilakukan oleh Pans atas Walaupun ada dua pans Jadi disini Ada pans atas Disini ada pans atas Disini ada pans bawah Pans bawah itu hanya untuk Menampung pengisian dari Serbu ke dalam day Kemudian sepatutnya ditarik Kemudian ini adalah proses Pengempaan Setelah pengempaan Tablet dikeluarkan oleh Pans bawah Nah untuk metode pembuatan tablet sendiri Itu ada dua Yang pertama adalah Metode kempa langsung Kemudian yang kedua adalah Metode granulasi Nah untuk granulasi Ini dibagi lagi menjadi dua Yaitu proses granulasi basah Dan proses granulasi kering Kita bahas satu persatu Dimulai dari Tablet kempa langsung Untuk tablet kempa langsung Istilah kempa langsung ini Digunakan Untuk menyatakan proses Ketika tablet dikempa Atau tablet dikempa langsung Dari campuran serbuk Z aktif Dengan eksipien yang sesuai Nah metode pembuatan tablet Tanpa melibatkan granulasi Atau aglomerasi Itu masih disebut Sebagai kempa langsung Jadi kempa langsung itu Bukan berarti Hanya zat aktif saja Yang dikempa menjadi tablet Tetapi bisa juga Z aktif yang dicampur Dengan eksipien Atau bahan tambahan lain Kemudian langsung Dikempa menjadi tablet Nah proses kempa langsung Dimungkinkan Dengan tersedianya Pembawa yang memiliki Sifat mudah mengalir Dan kompresibilitas yang baik Jadi ini salah satu syaratnya Jika serbuk Z aktif Atau campuran Z aktif Dengan eksipien ini Memiliki sifat yang mudah mengalir Dan kompresibilitas yang baik Seperti yang anda lihat tadi Proses pengempaan Tablet itu Sangat bergantung dengan Aliran suatu serbuk Untuk mengisi ke dalam Alat pencetak Atau dainya Nah serbuk Z aktif Dapat secara langsung Dicampur dengan eksipien Kemudian segera Dikempa menjadi tablet Kempa langsung ini Merupakan metode pilihan Dalam manufaktur Atau pembuatan tablet Apabila proses itu Dapat digunakan Untuk memproduksi Produk bermutu tinggi Nah kempa langsung Merupakan metode Yang paling tepat Untuk pembuatan tablet Karena metode ini Menggunakan penanganan Bahan paling sedikit Dan tidak melibatkan Tahap pengeringan Metode ini Paling efisien energi Paling cepat Dan paling ekonomis Untuk memproduksi tablet Untuk tablet kempa langsung Secara teknis Hampir semua Z aktif Yang memiliki dosis rendah Atau kurang dari 50 mg Mungkin untuk dibuat tablet Dengan metode kempa langsung Dengan pertimbangan adalah Pemilihan bahan Dan peralatan yang tepat Jadi 50 mg ini Hanya Z aktifnya saja Yang dosisnya 50 mg atau kurang Nah padahal untuk Bobo tablet minimalnya Adalah 150 mg Jadi masih ada 100 mg Yang lainnya Yang dapat digunakan Eksipien Dengan pertimbangan Eksipien itu Memiliki eksipien Yang sifat airnya baik Ini adalah Kelebihan metode kempa langsung Yang pertama adalah Kelebihan ekonomis Karena Dalam prosesnya itu Waktunya singkat Yaitu pengurangan proses Waktu pemrosesan Kemudian peralatannya sedikit Karena serbu Hanya dicampur Hingga homogen Atau mungkin perlu Penggerusan sedikit Kemudian dihomogenkan Langsung dikempa Kemudian validasi proses sedikit Karena prosesnya singkat Jadi validasi prosesnya juga singkat Kemudian konsumsi energi yang rendah Nah Berikutnya adalah Pada Pembuatan tablet kempa langsung itu Tanpa proses lembab Atau panas Jadi Pemaparan zat aktif Terhadap lembab dan panas Yang tidak perlu Karena Dapat merusak zat aktif Nah Lembab dan panas ini Juga mempengaruhi Dari stabilitas Jadi Tablet kempa langsung ini Lebih stabil Dibandingkan dengan Tablet lain Proses pembuatan tablet lain Contohnya Granulasi basah Yang memerlukan Kelembapan dan Adanya pemanasan Pada saat proses pengeringan Kemudian ada Optimasi disintegrasi Tablet Jadi Tablet lebih mudah Terdisintegrasi Atau lebih mudah Untuk hancur Saat Diproses menggunakan Kempa langsung Kemudian ada Efektivitas dari Disintegran juga Nah Kedua ini Sangat berhubungan Disintegran itu Berfungsi optimum Bila Diformulasi dengan Baik Nah Tablet yang dibuat Dengan cara Kempa langsung Semestinya Terdisintegrasi Dengan cepat Kedalam partikel utama Karena Tidak ada Proses Granulasi Atau tidak ada Proses Pembesaran Ukuran partikel Sehingga Tablet lebih mudah Untuk hancur Dengan Penghancur Yang lebih Efektif Untuk Keterbatasannya Jadi Z aktif Yang dikarakterisasi Dengan dosis Tinggi Volume Ruah tinggi Sifat Kompresibilitas Buruk Dan Sifat aliran Yang buruk Itu tidak Mungkin Dapat Dikempal Langsung Kemudian Campuran Kempa langsung Mudah Tidak Tercampur Atau Tidak Omogen Dalam Tahap Perlakuan Pasca Pencampuran Nah Perbedaan Ukuran Dan Bobot Jenis Partikel Bahan Aktif Dan Eksipien Juga Dapat Menimbulkan Ketidak Campuran Pada Corong Atau Bingkai Pengisian Tablet Jadi Kalau Bobotnya Atau Ukuran Partikelnya Lebih Besar Atau Lebih Kecil Itu Bisa Mempengaruhi Ketercampurannya Kalau Dia Tidak Tercampur Maka Homogenitasnya Juga Tidak Homogen Nah Kalau Tidak Homogen Itu Pada Bahan Aktif Akan Mempengaruhi Dosis Yang Dikandung Dari Antara Satu Tablet Dengan Tablet Yang Lainnya Ini Adalah Alur Pembuatan Tablet Kempa Langsung Jadi Yang Pertama Masing-masing Z Aktif Dan Eksipien Itu Dihaluskan Terlebih Dahulu Jadi Ada Pengisi Pengikat Disintegran Lubrikan Gliden Dan Z Aktif Itu Dicampur Kemudian Dihaluskan Nah Kemudian Campuran Dari Eksipien Dan Z Aktif Itu Jika Sudah Tercampur Secara Homogen Dia Bisa Langsung Dikempah Dalam Mesin Pencetak Tablet Menjadi Tablet Nah Ini Skemanya Jadi Obat Obat Ataupun Eksipien Ini Pertama Digerinding Atau Dihaluskan Dulu Kemudian Diblend Atau Setelah Diblend Juga Dapat Dicampur Dengan Bahan Yang Sudah Halus Kemudian Dihomogen Atau Dimixer Atau Dicampur Hingga Homogen Kemudian Langsung Dikompres Atau Dicetak Menjadi Tablet Nah Untuk Metode Yang Lainnya Ada Metode Granulasi Basah Granulasi Serbuk Adalah Proses Untuk Memperbesar Ukuran Partikel Kecil Yang Dikumpulkan Bersama Sama Menjadi Aggregate Atau Gumpalan Yang Lebih Besar Jadi Secara Fisik Lebih Kuat Dan Partikel Orisinil Masih Teridentifikasi Dan Membuat Aggregate Ini Mengalir Dengan Bebas Nah Granulasi Basah Adalah Proses Penambahan Cairan Pada Suatu Serbuk Atau Campuran Serbuk Dalam Satu Wadah Yang Dilengkapi Dengan Yang Akan Menghasilkan Aglomerasi Atau Granul Nah Pada Proses Pembuatan Granul Itu Ada Proses Ikatan Adesi Dan Kohesi Untuk Adesi Sendiri Adalah Ikatan Antar Bahan Atau Antar Z Yang Tidak Sama Jadikan Kalau Untuk Granulasi Basah Atau Pembuatan Tablet Dengan Metode Granulasi Basah Pasti Ada Z Aktif Kemudian Ada Pengisi Pengikat Ataupun Penghancur Nah Ini Ikatan Ikatan Antara Z Yang Berbeda Atau Yang Tidak Sama Ini Namanya Adesi Kemudian Selain Ada Adesi Ada Ikatan Yang Namanya Kohesi Kalau Kohesi Ini Adalah Ikatan Antara Z Yang Sama Jadi Antara Satu Bahan Aktif Dengan Bahan Aktif Lainnya Itu Mengalami Suatu Ikatan Nah Itu Yang Disebut Sebagai Kohesi Nah Ini Adalah Keuntungan Dan Keterbatasan Dari Metode Granulasi Basah Yang Pertama Adalah Keuntungannya Kita Bahas Keuntungannya Dulu Sifat Mengalir Lebih Baik Karena Sifat Mengalir Ini Diperbaiki Kemudian Adanya Pemadatan Karakteristik Pengempaan Juga Diperbaiki Distribusi Z Aktif Yang Larut Lebih Baik Jika Ditambah Dengan Larutan Mengikat Kemudian Debunya Juga Berkurang Karena Partikelnya Lebih Besar Adanya Pencegahan Pemisahan Campuran Serbuk Karena Antar Serbuk Ini Sudah Diikat Dalam Bentuk Granul Kemudian Ada Permukaan Hidrofobik Menjadi Lebih Hidrofilik Dengan Adanya Atau Lebih Mudah Terbasahi Karena Dadinya Yang dia Hidrofob Dia menjadi Hidrofil Karena Pada Proses Granulasi Basah Ini Ada Proses Pembasahan Sehingga Nanti Kalau Dibasahi Lagi Dia Lebih Mudah Tapi Ada Keterbasah Yaitu Tahapan Multiproses Lebih Rumit Dan Membuat Validasi Dan Pengendalian Sulit Kemudian Membutuhkan Waktu Ruangan Dan Peralatan Yang Digunakan Itu Biayanya Lebih Mahal Karena Lebih Banyak Prosesnya Stabilitas Menjadi Perhatian Utama Untuk Bahan Aktif Yang Pekat Terhadap Lembab Juga Termolabil Atau Labil Adanya Pemanasan Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Kehilangan Bahan Selama Berbagai Tahapan Proses Karena Prosesnya Ini Banyak Maka Ada Kemungkinan Beberapa Bagian Bahan Baik Bahan Aktif Maupun Excipient Ini Ada Yang Hilang Ini Adalah Alur Pembuatan Tablet Dengan Metode Granulasi Basah Jadi Set Aktif Dan Excipient Ini Masing Masing Dihaluskan Kemudian Ada Proses Pencampuran Proses Pencampuran Ini Bisa Dilakukan Menggunakan Dua Metode Yang Pertama Bahan Aktif Pengisi Dan Sebagian Penghancur Kemudian Yang Kedua Adalah Bahan Aktif Pengisi Dan Pengikat Kering Juga Sebagian Penghancur Jadi Yang Pertama Tadi Tidak Ada Pengikatnya Yang Kedua Ini Sudah Ada Pengikat Dalam Bentuk Kering Atau Serbu Kemudian Penyiapan Pembasah Atau Pengikat Nah Untuk Proses Yang Tadi Yang Pertama Yang Bahan Aktif Pengisi Dan Sebagian Penghancur Kemudian Dicampur Dengan Cairan Penggranulasi Itu Bisa Dalam Bentuk Mucilago Suspensi Jel Atau Larutan Kemudian Kalau Yang Proses Kedua Yang Bahan Aktif Pengisi Kemudian Ada Pengikat Kering Dan Sebagian Penghancur Itu Bisa Ditambah Dengan Alkohol Air Atau Hidroalkohol Sebagai Pembasah Untuk Mengaktifkan Pengikat Kering Nah Kemudian Kalau Sudah Terbentuk Suatu Adonan Granul Yang Lembab Ini Dikering Dibuat Masa Granul Jadi Setelah Bercampur Dibuat Masa Granul Melalui Proses Granulasi Basah Dengan Cairan Penggranulasi Nah Kemudian Didapatkan Masa Lembab Masa Lembab Ini Kemudian Dibentuk Menjadi Granul Dengan Mengekstrusi Pada Lempeng Penyaring Nomor Mes 6 Sampai 12 Nah Setelah Terbentuk Granul Kan Ini Granul Masih Basah Masih Lembab Dikeringkan Pada Suhu 50 Sampai 60 Derajat Celcius Granul Yang Sudah Kering Ini Kemudian Diekstrusi Atau Disaring Atau Diayak Dengan Lempeng Penyaring Nomor 18 18 18 20 Mes Nah Granul Ini Kemudian Dicampur Dengan Sebagian Disintegran Atau Penghancur Kan tadi Penghancurnya Baru Sebagian Nah Itu Sebagai Fase Dalam Ini Dicampur Dengan Fase Luarnya Fase Luarnya Itu Bisa Sebagian Disintegran Kemudian Ada Kelidan Dan Lubrikan Dalam Mesin Pencampur Nah Kemudian Masa Tablet Masa Itu Digempa Menjadi Tablet Ini Untuk Skemanya Jadi Tadi Untuk Obat Obat Digerinding Atau Dihaluskan Kemudian Dicampur Dengan Penambahan Bahan Tambahan Nah Kemudian Disini Terbentuk Aglomerat Ketika Dicampur Oleh Cairan Kemudian Dicetak Menjadi Granul Dengan Ayakan Tadi Kemudian Dikeringkan Setelah Dikeringkan Diayak Lagi Dengan Ayakan Yang Lebih Kecil Lubangnya Kemudian Diblend Lagi Dengan Fase Luar Bisa Lubrikan Gliden Atau Sebagian Penghancur Kemudian Baru Dikompres Menjadi Tablet Jadi Untuk Tablet Granulasi Basah Ini Ada Istilah Fase Dalam Dan Istilah Fase Luar Prinsip Dasar Yang Mempengaruhi Untuk Pembesaran Ukuran Partikel Nah Aglomerat Atau Granul Adalah Istilah Deskriptif Yang Menghubungkan Pengumpulan Partikel Kecil Menjadi Agregat Yang Lebih Besar Atau Partikel Kecil Ini Menggumpal Menjadi Bentuk Yang Lebih Besar Nah Jadi Untuk Perbedaannya Kalau Aglomerasi Itu Dihubungkan Dengan Membangun Partikel Partikel Kecil Menjadi Agregat Yang Lebih Lebih Besar Tanpa Penambahan Suatu Pengikat Atau Penggunaan Gaya Mekanik Jadi Tidak Ada Proses Tambahan Pengikat Lain Atau Ada Proses Pengempaan Mekanik Jadi Aglomerasi Ini Hanya Antar Partikel Contoh Partikel Bahan Aktif Itu Bila Didiamkan Dia Akan Saling Menempel Dan Membentuk Gumpalan Itu Adalah Aglomerasi Kemudian Yang Kedua Kalau Granulasi Itu Berkaitan Dengan Pembangunan Partikel Partikel Kecil Menjadi Agregat Yang Lebih Besar Dengan Bantuan Suatu Pengikat Atau Gaya Mekanik Nah Untuk Pengikatnya Itu Seperti Air Ataupun Mucilago Kemudian Gaya Mekanik Itu Seperti Kompaktor Gulung Nah Jadi Kalau Granulasi Ini Pembuatan Atau Memperbesar Ukuran Partikel Secara Sengaja Jadi Bahan Aktif Atau Mengikat Kemudian Dilakukan Pembesaran Ukuran Partikel Dengan Sengaja Kalau Aglomerasi Itu Bisa Terjadi Dengan Sendirinya Interaksi Awal Antar Partikel Dan Penimbunan Partikel Yang Kontinu Menjadi Granul Itu Memerlukan Aktivasi Yang Kuat Dari Gaya Adesif Antar Partikel Nah Jadi Sehingga Dapat Dicapai Kekuatan Yang Cukup Dalam Granul Guna Menahan Gaya Geser Yang Merusak Yang Disebabkan Oleh Pengadukan Nah Disini Ada Gaya Gaya Yang Bertanggung Jawab Untuk Adesi Tersebut Masih Ingat Ya Untuk Adesi Itu Adalah Ikatan Antar Partikel Yang Tidak Sama Nah Disini Yang Pertama Adalah Ada Gaya Antar Molekul Nah Untuk Gaya Antar Molekul Ini Sudah Ada Alami Pada Masing-masing Molekul Jadi Mereka Saling Tarik Menarik Kemudian Yang Kedua Adalah Gaya Elektrostatis Analoginya Adalah Seperti Anda Menggesek-gesekkan Penggaris Pada Kain Nah Dengan Adanya Gesekan Itu Maka Antar Partikel Ini Mulai Timbul Kekuatan Kontak Untuk Saling Terikat Atau Saling Menempel Nah Itu Juga Sangat Beringaruh Nah Kan Saat Anda Menggesek-gesekkan Penggaris Pada Kain Itu Nanti Kalau Ada Serpihan Serpihan Kertas Itu Juga Akan Menempel Nah Itu Namanya Gaya Elektrostatis Itu Juga Berlaku Untuk Partikel Partikel Yang Saling Bergesekan Nah Untuk Proses Granulasi Basah Ini Ada Yang Namanya Istilah Jembatan Cair Untuk Jembatan Cair Ini Dengan Adanya Pembasah Maka Partikel Partikel Yang Tadinya Tidak Menyatu Atau Tidak Teraglomerat Itu Bisa Berkumpul Dan Terikat Satu Sama Lain Kemudian Ini Ada Mekanisme Untuk Ikatan Granulasi Basah Jadi Gaya Kohesif Yang Bekerja Selama Proses Aglomerasi Basah Disebabkan Oleh Jembatan Cair Yang Terjadi Antar Partikel Padat Walaupun Untuk Gaya Tarik Antar Molekul Gaya Van der Walls Dan Gaya Elektrostatis Juga Memberikan Peranan Pada Awal Mulanya Nah Mekanisme Ikatan Dalam Keadaan Basah Tergantung Pada Gaya Kapiler Dan Gaya Permukaan Atau Tegangan Permukaan Cairan Yang Diabsorpsi Pada Permukaan Yang Tidak Bergerak Membantu Mengurangi Ketidaksempurnaan Permukaan Dan Meningkatkan Kontak Partikel Partikel Dengan Mengurangi Jarak Antar Partikel Yang Efektif Kemudian Setelah Cairan Cukup Ditambahkan Granulasi Bergeser Dari Keadaan Cair Permukaan Tak Bergerak Menjadi Keadaan Lapisan Film Cairan Yang Bergerak Jadi Untuk Teori Granulasi Terjadi Pada Empat Keadaan Ini Yaitu Yang pertama Adalah Keadaan Pendular Jadi Ini Partikelnya Dia Terbasahi Sedikit Oleh Cairan Kemudian Saat Ditambahkan Cairan Dia Mulai Bergerak Untuk Mengikat Antara Satu Partikel Dengan Partikel Yang lain Untuk Pada Funicular Kemudian Saat Ada Penambahan Cairan Lagi Itu Keadaan Partikel Jadi Saling Menyatu Disatukan Oleh Pengikat Basah Kemudian Terjadi Dalam Keadaan Tetes Ini Sudah Membentuk Suatu Granul Jadi Untuk Beberapa Partikel Kecil Ini Sudah Menjadi Satu Dalam Satu Bentuk Partikel Granul Yang Besar Nah Penambahan Cairan Pada Proses Granulasi Itu Juga Harus Sangat Hati Masa Yang Lewat Basah Akan Lambat Mengering Dan Membentuk Agregat Keras Yang Cenderung Berubah Menjadi Serbuk Selama Proses Ekstrusi Granul Kering Ingat Ya Tadi Setelah Granul Itu Di Oven Atau Dikeringkan Menggunakan Pemanasan Kita Melakukan Proses Ekstrusi Atau Pengayakan Kembali Granul Yang Kering Nah Kalau Granul Ini Masanya Tadinya Terlalu Basah Kemudian Membentuk Agregat Yang Keras Maka Dia Akan Susah Untuk Diekstrusi Dan Ketika Melewati Ayakan Itu Dia Akan Pecah Kedalam Partikel Yang Kecil Kecil Kembali Jadi Tidak Dalam Ukuran Granul Nah Granul Yang Di Adonannya Secara Tepat Atau Yang Proses Pengadonannya Itu Tepat Mempunyai Struktur Longgar Dalam Tablet Jadi Sehingga Memungkinkan Disintegrasi Dan Disolusi Yang Baik Jadi Ini Pada Gambar A Ini Jika Penambahan Cairanya Ini Tepat Jadi Tidak Berlebihan Maka Dia Saat Keadaan Basah Seperti Ini Kemudian Saat Dia Dikeringkan Dan Dia Tetap Longgar Terdapat Space Atau Area Di Antara Partikel Jadi Tidak Terlalu Keras Nah Kemudian Kalau Lama Pengadonan Jadi Lama Pengadonan Itu Juga Harus Diperhatikan Karena Jika Terlalu Lama Terutama Beberapa Excipient Yang Larut Dalam Cairan Penggranulasi Itu Partikel Yang Tidak Larut Akan Lebih Kecil Dan Banyak Granul Yang Akan Dihasilkan Dari Pengikat Dan Excipient Terlarut Dalam Larutan Dan Granulasi Akan Menjadi Lebih Padat Jadi Kalau Pengadukannya Ini Terlalu Lama Kemudian Kan Ada Pengeringan Segera Ada Kristalisasi Dan Kebanyakan Granul Itu Kompak Dan Terjadi Kristalisasi Atau Dia Akan Lebih Keras Sehingga Nanti Pada Saat Proses Ekstrusi Dia Akan Menjadi Pecah Dan Partikel Partikel Menjadi Kecil Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pengeringan Granul Pengeringan Adalah Proses Untuk Menghilangkan Cairan Dari Suatu Z Atau Bahan Dengan Menggunakan Panas Dan Dicapai Dengan Memindahkan Cairan Dari Permukaan Kedalam Suatu Fase Uwap Yang Jenuh Nah Lembab Dalam Suatu Padatan Atau Solid Dapat Dinyatakan Berdasarkan Bobot Basah Atau Bobot Kering Nah Untuk Memperoleh Satuan Lembab Ini Bisa Dengan Menghitung Susut Pengeringan Atau Kandungan Lembab Ini Jadi Disini Tidak Terlihat Ya Tidak Terbaca Ini Nah Untuk Mendapatkan Susut Pengeringan Atau Persen SP Itu Bisa Dihitung Menggunakan Bobot Air Dalam Sample Dibagi Dengan Bobot Total Sample Basah Jadi Bobot Sample Basah Itu Berapa Bisa Dihitung Kemudian Bobot Air Dalam Sample Juga Dapat Dihitung Dari Pengurangan Bobot Basah Dikurangi Dengan Bobot Kering Kemudian Dikali 100% Nah Jika Kandungan Lembab Itu Juga Dapat Dihitung Dengan Rumus Yang Hampir Sama Yaitu Bobot Air Dalam Sample Dibagi Dengan Bobot Sample Kering Dikali 100% Begitu Ya Nah Untuk Metode Yang Terakhir Ini Ada Metode Granulasi Kering Jadi Jadi Tujuan Dari Metode Granulasi Kering Adalah Untuk Memperoleh Granul Yang Dapat Mengalir Bebas Untuk Membuat Tablet Itu Juga Merupakan Tujuan Dari Proses Granulasi Proses Membuatan Granul Agar Serbuk Itu Dapat Mengalir Bebas Untuk Dibuat Tablet Nah Granulasi Kering Ini Dilakukan Apabila Bahan Aktif Tidak Mungkin Digranulasi Basah Karena Tidak Stabil Atau Pekat Terhadap Panas Dan Atau Lembab Atau Juga Tidak Mungkin Dikempa Langsung Menjadi Tablet Karena Z Aktif Tidak Dapat Mengalir Bebas Dan Atau Dosis Efektif Z Aktif Terlalu Besar Untuk Dikempa Langsung Granulasi Kering Ini Dilakukan Pada Campuran Seluruh Bahan Baku Dalam Suatu Formulasi Tablet Kempa Menggunakan Cairan Penggranulasi Maksudnya Tanpa Menggunakan Cairan Penggranulasi Jadi Ini Tanpa Nah Ini Untuk Alurnya Jadi Alur Pembuatan Tablet Dengan Metode Granulasi Kering Yang Pertama Adalah Z Aktif Dan Excipient Itu Masing Masing Dihaluskan Dalam Mesin Penggiling Kemudian Bahan Aktif Dan Semua Excipient Yaitu Pengisi Pengikat Pengikat Kering Kemudian Sebagian Disintegran Lubrikan Dan Gelidan Kurang Lebih 50% Jadi Disintegran Lubrikan Dan Gelidannya Itu Dicampurkan Dalam Kedalam Fase Dalam Sekitar 50% Kemudian Campuran Serbuk Digempa Dengan Mesin Besar Khusus Dan Kuat Yang Disebut Dengan Slugging Yang Menghasilkan Bungkahan Atau Dengan Roller Compactor Atau Chilsonator Yang Menghasilkan Pita Atau Lempeng Campuran Serbuk Yang Rapuh Nah Bungkahan Atau Pita Lempeng Diekstruksi Dengan Lempeng Penyaring 18-20 Mes Atau Dihancurkan Nah Kemudian Jika ada Serbuk Atau Partikel Halus Dipadatkan Kembali Dengan Mesin Slug Atau Rolling Compactor Jadi Diulangi Lagi Prosesnya Kalau Ada Serbuk Yang Terlalu Halus Nah Granul Kemudian Dicampur Dengan Fase Luar Yaitu Sisa Dari Disintegran Lubrikan Dan Gliden Nah Masa Kempa Ini Kemudian Dikempa Menjadi Tablet Ini Contohnya Jadi Ini Adalah Proses Compacting Kemudian Menjadi Partikel Atau Pelet Yang Lebih Besar Kemudian Dihancurkan Kembali Menjadi Granul Jadi Prosesnya Ini Menggunakan Peralatan Yang Lebih Banyak Daripada Granulasi Basah Ini Untuk Skemanya Jadi Obat Digerinding Atau Dihaluskan Kemudian Dicampur Antara Obat Dengan ICPN Kemudian Dislaging Setelah Dislaging Kemudian Dihancurkan Setelah Dihancurkan Dia Diayak 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 Kemudian Dicampur Lagi Dengan Fase Luar Setelah Dicampur Dengan Fase Luar Baru Dikompres Menjadi Tablet Nah Dalam Pembuatan Tablet Ini Tidak Terlepas Dari Masalah Masalah Contoh Masalah Yang Pertama Adalah Capping Yaitu Pemisahan Sebagian Atau Keseluruhan Bagian Atas Atau Bawah Tablet Dari Badan Tablet Kemudian Juga Ada Laminasi Atau Pemisahan Tablet Menjadi Dua Atau Bagian Lebih Kemudian Ada Cipping Keadaan Di mana Bagian Bawah Tablet Terpotong Kemudian Ada Cracking Keadaan Di mana Tablet Pecah Tapi Lebih Sering Di bagian Atas Di bagian Atas Tengah Jadi Capping Sama Cracking Seperti Ini Contohnya Jadi Dia Misah Tapi Kalau Capping Ini Bisa Lebih Misah Lebih Pada Tengah Tengah Lagi Atas Sama Bawah Kalau Cracking Tablet Pecah Nah Ini Untuk Contoh Laminasi Seperti Ini Jadi Tablet Terbelah Menjadi Dua Atau Lebih Ini Untuk Cipping Jadi Terpotong Sedikit Bagiannya Kemudian Yang Lainnya Ada Picking Perpindahan Bahan Dari Permukaan Tablet Dan Menempel Pada Permukaan Pans Jadi Untuk Tablet Bisa Granul Atau Serbuk Itu Nempel Di Pans Kemudian Ada Sticking Keadaan Dimana Granul Menempel Pada Dinding Dye Jadi Kalau Picking Itu Nempel Di Pans Kalau Sticking Itu Nempel Di Dye Kemudian Ada Mottling Keadaan Dimana Distribusi Z warna Pada Permukaan Tablet Tidak Merata Ini Jadi Warnanya Harusnya Merah Rata Tapi Dia Masih Ada Ada